Baik adek-adek kita masuk di topik berikutnya yaitu gerakan masa Kita akan bagi menjadi 8 bagian ya Jadi kita akan melihat dulu pendahuluan apa sih itu gerakan masa Kemudian kita masuk di faktor-faktor penyebab Kemudian kalau dari geologi faktor apa saja yang menyumbang kemungkinan terjadinya gerakan masa Setelah itu kita masuk ke faktor-faktor pemicu Kemudian kita lihat jenis-jenis gerakan masa ya Setelah itu kita lihat ada salah satu bencana luar biasa di Italia yaitu di Bendungan Foyong Kemudian kita akhiri dengan mengenali potensi gerakan masa yang ada mungkin di sekitar lingkungan kita Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan ya Rekayasa keteknikan bagaimana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ancaman gerakan masa tersebut Baik kita awali dengan pendahuluan dulu Jadi 31 Mei 1970 Ya ini ada gerakan masa berupa debris flow Debris flow itu adalah aliran batuan dan tanah dan air bersama-sama ya Di daerah Peru yang dipicu oleh gempa bumi pada jarak 65 km dari lokasi terjadinya gerakan masa tersebut Jadi gempa bumi tidak harus berada persis di lokasi gerakan masa Karena getaran gempa bumi ini merambat ke segala arah ya Sehingga dia bisa mempengaruhi juga memicu terjadinya gerakan masa pada tempat-tempat yang jauh dari lokasi gempa bumi tersebut Nah pada gerakan masa Peru ini di Nevada Huasaran Itu kecepatannya 320 km per jam ya Jadi ini sangat cepat sekali Hampir menyamai kecepatan pesawat jet ya Dan volume material yang berpindah itu melampaui 50 juta meter kubik ya Jadi sangat banyak sekali Nah ini hanya 4 menit saja peristiwa gerakan masa ini Dan dalam 4 menit tersebut ya Kota Yungai dan kota Rahansiha, Rahanihirsa ya Ini tertimbun ya Dan 25 ribu orang di kedua kota tersebut meninggal ya Tertimbun Nah dari drama 4 menit ini ya Ini kota Yungai ini tertimbun oleh material debris, batuan dan lumpur itu hingga setebal 14 meter ya disini Dan ironisnya ya Satu-satunya bagian kota yang tidak hancur justru bagi masyarakat yang sudah meninggal atau kompleks pekuburan ya Dan ada 92 penduduk yang selamat karena lari ke puncak perbukitan pemakaman tersebut ya disitu Jadi apa namanya Ini menyampaikan ke kita bahwa bencana gerakan masa ini Yang secara awam disebut sebagai tanah longsor Itu hanya terjadi dalam hitungan menit saja ya disitu Dan kalau kita lihat kecepatannya tadi ya Nyaris tidak mungkin kita menyelamatkan diri ya Kecuali memang dari sisi jarak memungkinkan, dari sisi waktu masih memungkinkan Seperti yang dialami oleh 92 penduduk kota Yungai ini ya Nah sebetulnya gerakan masa bukanlah suatu bencana Dia bagian dari kehidupan planet kita ini Dimana planet kita ini sebetulnya memiliki proses ya yang aktif dan dinamis Dimana kita bagi dua ya Para ahli membagi dua proses tersebut secara garis besar Yaitu proses endogenik Apa yang terjadi di bagian dalam sini Berupa perputaran mantel ya Kemudian pergerakan lempeng-lempeng litosfer kita Yang kita diskusikan minggu lalu Nah itu semua merupakan bagian dari proses endogenik Endo itu dalam, genik itu proses ya Jadi proses-proses yang ada di bagian dalam bumi Nah kemudian ada juga proses yang terjadi di bagian permukaan bumi Ya disini apa namanya Material-material yang berpindah Misalkan karena dibawa air, dibawa sungai, dibawa angin Ya itu adalah bagian dari proses exogenik Termasuk juga gerakan masa ini ya Disini jadi gerakan masa ini dia memindahkan material penyusun bumi Batuan, tanah itu ya dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah Ya disitu jadi Inilah yang disebut sebagai gerakan masa ya Bahasa awamnya tanah longsor Ya disitu Nah bahasa Inggrisnya itu mass wasting Atau mass movement atau slow failure ya disitu Nah sebetulnya definisi gerakan masa itu adalah perpindahan material menuruni lereng Sehingga syarat utamanya ada lereng ya disitu Jadi kalau bagian permukaan bumi yang datar Tidak akan ada perpindahan gerakan masa ya disitu Jadi harus ada lereng ya Dan karena ada lereng tersebut Maka gaya gravitasi yang Bekerja di bumi itu akan menarik material untuk menuruni lereng tersebut ya disitu Nah sehingga disini kita bisa menguraikan ya Kalau gaya gravitasi itu sebagai gaya yang menarik ya Agar material berpindah ke bawah Maka akan ada gaya reaksi, gaya penahan ya disini Nah gaya penahan ini shear strength ya Dia sangat tergantung pada dua hal Yang pertama kohesifitas dari material-material yang ada Ya karena material-material penyusun bumi ya batuan, tanah Dia memiliki sifat kohesif ya disitu Dan yang kedua adalah sifat gesekan atau friksi antar butiran Jadi kalau butiran-butiran batuan yang halus dengan butiran yang kasar Tentu lebih mudah bergerak batuan yang halus ya permukaannya Kenapa? Karena gesekannya juga minimalis disana ya Friksi internalnya nyaris tidak ada ya disitu Jadi dua sifat ini ya kohesifitas dan gesekan ini yang akan melawan dari gaya gravitasi tersebut Selanjutnya gaya gravitasi yang bekerja di lereng ya ini akan diuraikan Menjadi ada gaya yang sejajar lereng ya Kemudian ada gaya yang tegak lurus lereng ya disini Nah biasanya kita gaya gravitasi itu kita dekati sebagai berat ya dari material tersebut Ya sehingga berat tersebut dia akan menuju pusat bumi dan ini bisa kita uraikan ya Menjadi gaya sejajar lereng dan menjadi gaya yang tegak lurus lereng ya disitu Nah sehingga sederhananya ya kalau gaya sejajar lereng ini lebih besar daripada gaya tegak lurus lereng ya Maka terjadilah gerakan massa ya disini Nah ini ilustrasinya kalau ada 1 kg batuan ya di suatu lereng beratnya 1 kg Maka gaya tarik yang sejajar lereng ini adalah 0,5 kg Hukum Pitagoras biasa ya Dan kemudian yang tegak lurus adalah 0,87 kg Jadi bisa kita katakan batuan ini stabil ya Kenapa? Karena gaya tarik sejajar lerengnya lebih kecil daripada gaya yang tegak lurus lereng ya disitu Tapi kalau lebih besar maka akan terjadilah gerakan massa ya disitu Nah kemudian apa namanya sehingga sudut lereng ini adalah yang paling berpengaruh ya Semakin besar sudut lereng semakin besar juga kemungkinan terjadi gerakan massa Kenapa? Karena kemudian gaya yang sejajar lereng akan lebih besar daripada gaya yang tegak lurus lereng Nah secara alami ya material-material bumi itu sebetulnya memiliki sudut keseimbangan Yang kita sebut sebagai angle of ripost ya disitu Nah angle of ripost ini ya atau sudut jatuh Ini ilustrasinya seperti kita menimbun pasir ya disini Jadi pasir kalau kita timbun ya secara vertikal dia akan membentuk sebuah bukit Dan dia akan memiliki lereng yang stabil Sebanyak apapun pasir kita tambahkan lerengnya akan tetap di 35 derajat Nah inilah yang disebut sebagai sudut jatuh pasir ya Sudut jatuh pasir kering ya disitu Nah kalau ukuran butir ini akan pengaruhi misalkan ini pasir kasar dia lebih besar lagi Bahkan kalau kerikil ya itu sampai 45 derajat ya sudut jatuhnya angle of ripostnya Nah artinya apa? Material alam ya terutama yang bersifat lepas dia akan berupaya mencapai angle of ripost secara alamiah Artinya apa? Kalau dia terganggu dia akan bergerak agar mencapai sudut jatuh lagi gitu ya Jadi misalkan pasir yang 35 derajat ini kita gali Maka kemudian pasir yang ada itu akan mencoba kesimbangan dengan bergerak untuk dapat sudut 35 derajat gitu ya Nah itu yang secara alamiah terjadi demikian Nah sehingga kemudian kita masuk ke faktor-faktor penyebab ya disitu Karena tadi ya semua batuan, semua material di lereng itu sebetulnya dalam keseimbangan ya disitu Dan keseimbangan ini dinamis artinya kalau berubah maka dia akan melakukan gerakan masa agar mencapai sudut ripostnya tadi ya Sudut jatuhnya itu yang disebut sebagai keseimbangan dinamis Nah sehingga disini faktor penyebab ya Jadi gerakan masa itu ada yang menyebabkannya tapi ada yang memicu Yang menyebabkan itu artinya dia mengkondisikan tetapi belum terjadi gerakan masa ya Harus ada pemicunya dulu ya disitu Nah penyebab pertama itu adalah perubahan sudut lereng ya disini Ini sama saja kita bicara angle of ripost ya disini Jadi kalau lerengnya semakin besar ya kalau dari sisi fisika bisa kita uraikan maka gaya yang sejajar lereng Itu akan lebih besar daripada gaya yang tegak lurus lereng Maka dalam kasus yang kanan ini dia akan bergerak ya terjadilah gerakan masa ya Nah perubahan kelerengan ini bisa terjadi secara alamiah misalkan erosi sungai ya disini Erosi sungai bisa menyebabkan lereng semakin tegak ya disitu sehingga terjadilah gerakan masa Bisa juga akibat manusia ya disini misalkan awalnya lereng stabil seperti ini Kemudian digali manusia untuk membentuk jalan ya maka ada tebing jalan Dan tebing jalannya sebetulnya kita harus biarkan alam untuk kembali ke posisi angle of ripost semula Maka kemudian terjadilah gerakan masa yang menutup jalan tersebut ya Ini akibat perubahan lereng Yang kedua adalah berkurangnya kekompakan material akibat pelapukan Jadi kalau kita ingat teori awal tadi bahwa gerakan masa apabila gaya gravitasi bisa mengalahkan shear strength Nah salah satu shear strength itu adalah kekompakan ya yang dipengaruhi oleh kohesivitas dan friksi Nah ini bisa dikurangi oleh pelapukan Mengapa? Karena pelapukan itu dia menghilangkan material-material pengikat dari batuan-batuan atau tanah ini tadi ya Sehingga semakin lapuk maka semakin mudah juga dia bergerak ya disitu Yang ketiga itu faktor kandungan air tanah Nah air ini kalau dalam porsi yang pas dia bisa mengikat pasir ya Seperti misalkan kalau kalian bermain-main ke pantai Bikin satu bangunan misalkan seperti bangunan mainan ya Seperti kastil gitu ya dari pasir basah kan bisa Kalau pasir kering nggak bisa Nah jadi dalam hal ini pasir dia sebetulnya menambah kohesivitas ya Jadi pasir itu lengket satu sama lain Tetapi kalau air bertambah terlalu banyak Maka yang terjadi dia akan memperbesar tekanan pori ya Jadi karena air ini akan mengisi pori-pori batuan dan tanah Maka tekanan air ini akan mendorong batuan dan tanah tersebut untuk lepas Jadi air ini harus dikontrol ya Nanti kita pelajari di bagian akhir Agar mencegah terjadinya gerakan masa itu salah satunya adalah mengontrol kandungan air tanah Jangan terlalu banyak ya disitu Dan yang keempat itu perubahan tumbuhan penutup ya Tumbuhan itu penting dia memiliki dua fungsi Yang pertama dia mengikat tanah ya disitu Dengan akar-akarnya tanah jadi terikat Jadi kohesivitasnya meningkat Dan yang kedua akar tanaman ini akan mengambil air tanah ya Untuk proses respirasinya Nah akibatnya apa air tanah jadi tidak banyak ya di dalam tanah Jadi dia dimanfaatkan oleh tumbuhan Sehingga ini mengurangi faktor ketiga tadi gitu ya Jadi apabila tanaman kita hilangkan ya sudah gitu ya Ada dua efek Yang pertama kohesivitas tanah berkurang Yang kedua air akan semakin menggenang lebih banyak di dalam tanah ya Yang kelima itu faktor pembebanan ini biasanya akibat manusia Membuat bangunan gitu ya disitu Jadi otomatis pembebanan ini akan menyebabkan tekanan tanah akan semakin kuat Akibatnya apa air pori itu juga akan tertekan Air pori kalau tertekan dia akan cenderung melawan ya Dia akan mendorong butiran-butiran yang di sekitarnya Sehingga kemudian tanah kita ini menjadi kehilangan shear strengthnya ya Disitu Dan terjadilah gerakan masa Ini contoh ya bagaimana satu wilayah Kalau digundulkan vegetasinya hilang Kita bisa melihat tanah-tanah longsor dimana-mana kecil-kecil ini Tapi banyak ya disitu Ini akibat penggundulan hutan Nah faktor geologi juga ada penyebab Faktor geologi ini sebetulnya faktor yang Memang intrinsik dimiliki oleh batuan Yaitu perlapisan batuan ya Jadi kalau perlapisan batuannya miring ke searah lareng Ini sama saja memberikan bidang gelincir Ya disini Jadi karena perlapisan ini sebetulnya Antara bidang perlapisan dia tidak lengket Ya tidak kohesif Sehingga kalau misalkan diantara bidang perlapisan itu Dimasuki air tanah Maka ini seperti memberikan pelumas ya Maka terjadilah longsoran ya Mengambil pada bidang gelincir berupa perlapisan batuan ya Nah yang kedua adalah faktor bidang retakan Batuan itu bisa retak ya Menghasilkan kekar, sesar ya disitu Dan sama seperti perlapisan Bidang-bidang retakan ini kan tidak kohesif ya Dia diskontinue, pecah Maka dia bisa menampung air ya air tanah Sehingga air tanah ini bisa berperan sebagai pelumas Dan terjadilah pergeseran di sepanjang bidang retakan Nah inilah yang disebut sebagai faktor geologi Faktor yang ada pada batuannya disitu Nah kemudian Kalau tadi penyebab ya Dan yang berikutnya ini pemicu Pemicu ini Kalau dia terjadi ya Faktor pemicu Maka umumnya akan disusul Diikuti oleh terjadinya gerakan masa ya disini Nah faktor pemicu paling utama itu adalah Getaran gempa bumi Dan yang kedua adalah jumlah air hujan ya Jadi intensitas hujan Walaupun di Indonesia nomor 2 ini bisa jadi nomor 1 ya Disitu Jadi umumnya Gerakan masa di Indonesia itu terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari Mengapa? Karena awal hujan kita kan di bulan September ya Jadi September, Oktober, November Ini 3 bulan air itu ditampung Maka begitu masuk Desember Air itu sudah jenuh di dalam tanah ya Sehingga kemudian Dia bisa memicu gerakan masa Demikian juga gempa bumi Nah ini pada Kalau kita lihat Salah satu gempa di Wenchuan, China ya Ini pada tahun 2008 ya Terjadi gempa disini ya Di kaki pegunungan Di kota Sencian Dan kemudian dia memicu gerakan-gerakan masa ya disini Ini dia berturut-turut dalam beberapa hari gitu ya Dan kemudian dalam beberapa tahun akan masih terjadi ya Ini harus diawasi terus Jadi gempa bumi ya Getarannya ini akan memicu Gerakan masa seperti yang kita lihat tadi di Peru ya di depan Nah selain faktor pemicu alamiah Ada juga faktor pemicu antropogenik Akibat manusia Atau akibat alam yang lain ya Misalkan letusan gunung berapi Ini kan ada getarannya juga Petir ya Petir itu juga menghasilkan getaran ya Gledek ya disitu Gunturnya Kemudian kalau manusia letusan dinamit ya Tembakan senapan Nah ini yang luar biasa ya Jeritan suara manusia Ya hati-hati kalau kalian menjerit di suatu lembah ya Bisa saja getaran suara kalian ya Apalagi kalau tingginya sampai 4 oktav ya Itu bisa memicu Apa namanya Bisa saja memicu getaran pada tanah ya disitu Mengapa getaran ya Getaran ini dia menyebabkan Kohesivitas butir itu jadi berkurang Kenapa? Karena ketika butiran-butiran tanah batuan ini Bergetar Maka kohesivitasnya akan hilang Dan yang kemudian yang kedua Air di pori-pori ini akan mengalami tekanan ya Karena dia terkena getaran Gempa bumi dia mengalami penambahan tekanan Dan yang terjadi adalah Dia akan mendorong tanah dan batuan sekitarnya Untuk saling menjauh Sehingga menjadi Lepas ya Kohesivitasnya menjadi hilang Nah kita masuk kepada jenis-jenis gerakan masa Pada umumnya kita Mengkaji mengelompokkan gerakan masa berdasarkan tiga kriteria Yang pertama kecepatannya Cepat atau lambat Yang kedua jenis gerakannya Ada tiga jenis ya Dia jatuh Dia bergeser Atau dia mengalir Dan yang ketiga itu adalah jenis materialnya Apakah dia batuan Apakah dia tanah atau debris Debris ini campuran antara batuan dan tanah ya disitu Nah nanti silahkan kalian baca ya Di tabel ini Jadi kalau jatuh itu rockfall ya Nama bahasa inggrisnya Kalau dia bergeser Slump Slump itu kalau dia bidangnya melengkung ya Bidang gelincirnya melengkung Atau rock slide ya Kalau flow itu ada mudflow Debris flow Air flow ya Silahkan dibaca Nah kalau jatuhan rockfall seperti ini Dia biasanya pada tebing yang tegak Menggantung ya disitu Dan hasil runtuhan ini Biasanya kita sebut sebagai talus ya Jadi hasil dari gerakan masa Itu umumnya materialnya Dikelompokkan sebagai talus ya Diberi nama talus Nah ini slump Slump itu adalah sliding ya Dia bergeser pada bidang yang melengkung Ya seperti ini Nah ya Jadi dia pada bidang melengkung Biasanya dia akan menghasilkan Seperti bentuk-bentuk mahkota ya Melengkung disini Kemudian disini Timbunan tanahnya akan menggumpal Kita sebut sebagai kaki gitu ya Tuh ya disitu Nah ada juga dia sliding pada bidang perlapisan Nah ini kita sebut sebagai rock slide ya disitu Ada juga dia sliding pada bidang retakan ya disini Jadi pada retakan yang ada Ini misalkan di Kanada ya Di pegunungan kura-kura Turtle Mountain ya pada 1903 Ini ada batu bara Ada penambangan batu bara Dan ini semua penambangnya ini Kemudian tertimbun oleh gerakan massa ya disini Jadi ada rock slide ya disini Di lereng gunung Kemudian dia masuk di lembah gitu ya Dan lembahnya ini kebetulan ada Disini persis ya Ada penambangan batu bara ya disitu Mereka tertimbun disana Nah kemudian kalau aliran Ya ini tergantung materialnya Jadi kalau alirannya lumpur Kita sebut sebagai mud flow ya disitu Kalau dia campuran batuan dan tanah Kita sebut sebagai debris flow ya disitu Nah kalau dia merupakan tanah yang basah Kita sebut sebagai earth flow ya disini Kemudian kalau dia lempung ya Kemudian bergerak ya Cair saja ini disebut sebagai quick clay ya disitu Atau kalau di daerah yang dekat dengan kutub Atau permafrost ya daerah-daerah tepian kutub Nah biasanya air tanah ini kan kadang membeku pada musim dingin Mencair pada musim panas Sehingga terjadilah gerakan yang lamban sekali Bergerak pada musim panas Tidak bergerak pada musim dingin Karena air tanahnya membeku ya Itu kita sebut sebagai soliflaxen ya disitu Nah kemudian ada juga aliran ya disini Tetapi ini sebetulnya Dia merayap ya disitu Kecepatannya sangat lambat Kita sebut sebagai creep ya Creeping, rayapan Nah biasanya kita hanya mengetahui Terjadinya creeping Kalau misalkan kita lihat Perlapisannya melengkung ya disitu Kemudian batang-batang pohon melengkung Tiang listrik melengkung Pagar melengkung gitu ya Itu kemudian tanah bergelombang ya Itu ciri bahwa terjadi creeping Gerakannya sangat perlahan ya disitu Nah kemudian ada juga yang disebut kompleks Kompleks itu apabila terjadi percampuran ya Dari jenis-jenis gerakan masa Misalkan di bagian atas Dia slum ya Karena ada bidang gelincir yang Bidang geser yang melengkung Tapi kemudian di bagian bawah Karena dia bercampur air menjadi Earthflow ya disitu Jadi kombinasi antara slum dan Earthflow kita sebut sebagai Jenis kompleks ya disitu Nah mari kita lihat salah satu Keajaiban teknologi Yaitu bendungan Fayong ya Ini bendungan di Italia ya disitu Pada tahun 1963 terjadi Luncuran batuan rock sliding ya disitu Sebanyak 240 juta meter kubik Lebarnya kurang lebih 2 kilometer Tebalnya 175 meter ya disitu Nah terjadinya apa namanya Terjadi disini ya Disini terjadi gitu ya Dia meluncur ya disini Nah kemudian Karena dia menerjang air bendungan Ya terjadilah tsunami ya disitu Selain itu anginnya itu juga menghancurkan Rumah-rumah yang ada di depannya ya disitu Nah ketaran dari tanah longsor ini Ya tercatat di seluruh Eropa Nah kenapa ini disebut Keajaiban teknik ya keteknikan Karena bendungannya gak hancur sama sekali ya disitu Nah sebetulnya uniknya ya Bendungan ini disusun pada sebuah sungai Yang itu memang memiliki kondisi geologi yang rentan memicu terjadinya gerakan masa Mengapa? Kalian perhatikan ini Ini adalah lembah sungainya ya Yang kemudian dibendung Perhatikan kedudukan perlapisan batuannya Semuanya miring ke arah sungai Artinya apa? Ini tinggal menunggu saatnya saja Kalau misalkan air tanah banyak Maka bidang-bidang perlapisan tadi akan berperan sebagai bidang gelijir ya disitu Dan terjadilah gerakan masa ya Jadi ini wajar sekali Dan kalau kita lihat ya Sebetulnya pernah ada Setelah diteliti pernah ada memang gerakan masa yang lama ya diseberangnya Jadi gerakan masa saat ini kan ini-ini 2 km ya disitu Tapi dulu diseberangnya sebetulnya sudah ada gitu ya gerakan masa yang ada Jadi memang daerah ini rentan untuk gerakan masa dan cenderung berulang ya Nah sehingga di dalam geologi ya itu ada salah satu prinsip Yaitu prinsip uniformitarianism ya Keseragaman artinya apa? Kalau dulu pernah terjadi Maka di masa yang akan datang akan terulang terjadi kembali ya disitu Nah sehingga penting untuk mengenali potensi gerakan masa Agar tidak berulang ya bencana ini tadi Nah yang pertama harus kalian pahami adalah konsep angle of repose Kenapa? Karena kita karena kebutuhan akan tempat tinggal ya itu cenderung mengubah Mengubah alam sekitar ya Baik itu bentuk permukaan bumi morfologinya kita ubah gitu ya Nah disini misalkan rumahnya cuma bisa disini Oh kalau gitu bangun deh rumah disini lagi gitu ya Maka disini dikeruk ya kemudian ditimbun disini Jadi bisa dapat dua rumah kan ya disitu Nah tetapi ingat ya bahwa sudut lereng yang stabil itu awalnya disini Ya ini sudut lereng yang stabil original Nah rumah nomor dua ini dia menambah menimbun ya disini Sehingga dia memiliki lereng baru Apakah lereng baru ini merupakan lereng yang stabil? Kalau kita lihat beda ya dengan kestabilan yang sebelumnya Nah ini tentu suatu saat akan memicu gerakan masa Bagaimana rumah nomor satu? Rumah nomor satu pada bekas galian kan Tapi perhatikan tebing di dekat rumah nomor satu Bagaimana? Nah tebingnya dia tetap lebih besar daripada lereng mula-mula kan Nah ini sama saja dengan memberi peluang terjadinya potensi gerakan masa Demikian juga ini seperti penimbunan kita menambah sudut baru ya Disitu yang lebih besar daripada sudut mula-mula Nah belajar dari bendungan foyang ya itu sebetulnya Tanah longsor gerakan masa umumnya terjadi berulang-ulang pada titik yang sama ya disitu Misalkan ini di California, La Hongjita ya disini Kita lihat ini tahun 95 Di tahun 2005 ya 10 tahun kemudian terjadi lagi kan disini Jalannya dulu sempat dibangun kena lagi gitu ya disini Jadi ya dia akan cendung berulang Dan uniknya kalau kita lihat secara luas ya disini Kita bisa melihat posisinya disini ya yang longsor 95 dan 2005 Perhatikan bentuk debris ini Ini bekas debris yang lampau, masa lampau Artinya apa? Ini cuma ujung kecilnya saja yang terus bergerak Bagaimana yang lain dia berpotensi untuk bergerak juga Jadi sebetulnya kota ini dibangun di bawah dari bekas Landslide purba ya disitu Ya tadi uniformitarianism kalau pernah terjadi masa lampau ya Cenderung berulang lagi di masa yang akan datang Tapi bukan berarti ya lereng-lereng harus kita jauhi Kita bisa kok mengurangi potensi gerakan masa tersebut dengan Beberapa rekayasa keteknikannya Yang pertama kurangi air di pori ya disitu Jadi dengan membuat drainase-drainase mengalirkan air dari dalam tanah keluar Itu langkah pertama Langkah kedua adalah mengurangi lereng ya disitu Jadi lereng ini kita kurangi Wah ini terlalu terjal Dia cenderung bergerak Ya sudah bagian atasnya dikurangi Tutup di bagian bawah ya disitu Sehingga lereng kita landaikan Jadi kalau kita belajar tadi Gerakan masa terjadi akibat lereng dan akibat air ya disitu Nah kemudian yang ketiga Kita bisa mengurangi lereng juga dengan metode benching ya Jadi ini kalau kalian ke jalan tol itu biasanya banyak ya Kalau ke daerah Semarang Ya disini jalan Jadi dia dipotong dan bertangga-tangga Agar apa? Agar stabil ya disini Setiap tangga disini dia menjadi penahan bagi lereng di atasnya Ya disitu Nah kemudian bisa ditutup dengan tembok yang disebut sebagai retaining wall ya Jadi ini harus ditutup Tapi ini juga harus diberi saluran-saluran air ya disini Agar air di belakang sini tetap bisa keluar tidak menggenang disini Kalau enggak sekuat apapun tembok ini Dia akan tidak bisa menahan masa tanah batuan yang ada di belakangnya ya Nah yang terakhir adalah tebing tersebut kita paku ya Ini paku rock bolts ya Paku untuk batuan ya Jadi ini kita lihat dia kok ada bidang retakan gitu ya Udah dipaku aja ke batuan di belakangnya yang masih masif ya Masih keras ya disitu Nah itulah cara-cara kita mengurangi potensi gerakan masa Dua yang paling utama yaitu Mengatur kadar air ya di bawah tanah Dipada lereng Kemudian yang kedua adalah mengurangi lereng yang berpotensi tadi Mudah-mudahan bermanfaat ya Sampai jumpa di topik berikutnya Sampai jumpa di topik berikutnya